Halo, jika kita belum pernah bertemu, nama saya Kevin. Kalau kita belum pernah bertemu, nama saya Kevin. Saya sudah datang dari timur, jauh. Sekitar 1.000 mil, seperti Oral Ben bilang pagi ini. 1.000 mil, saya ke sini. Jadi, saya rasa kamu bisa panggil saya seorang bijak, kan? Sandra bisa panggil saya seorang bijak. Walaupun saya tidak mengikuti bintang. Dan tidak mengambil saya 4 bulan untuk sampai ke sini. Dan tidak sampai 4 bulan kita di sini, lampu. Bagus, kita bisa berada di tempat ini, tidak mau dinyalain lampunya. Supaya orang bisa baca Alkitab. Ya, baiklah. Mari kita buka, dalam Lukas. Lukas pada pagi hari ini. Lukas 3 ayat 7. Lukas 3 ayat 7. 7-18. Dikatakan. Lalu Yohannes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular peludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang. Beri buku yang berharga. Tidak mulai berkata kepada diri sendiri. Kita punya Abraham sebagai penciptaan kita. Karena aku berkata kepada kamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kepak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat. In reply, Jesus said to them, whoever, John the Baptist, sorry, said to them, whoever has two coats must share with anyone who has none. And whoever has food must do likewise. Jawabnya, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Even tax collectors came to be baptized and they asked him, teacher, what should we do? Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, guru, apakah yang harus kami perbuat? John said to them, collect no more than the amount prescribed for you. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Soldiers also asked him, and we, what should we do? He said to them, do not extort money from anyone by threats or false accusation, and be satisfied with your wages. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohannes kepada mereka, jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. As the people were filled with expectation and all were questioning in their hearts concerning John whether he might be the Messiah. Tetapi orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohannes. Kalau-kalau ia adalah Mesias. John answered all of them by saying, I baptize you with water. But one who is more powerful than I is coming. I am not worthy to untie the thongs of the sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Yohannes menjawab dan berkata ke semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor, to gather the wheat into his granary. But the shaft he will burn with unquenchable fire. Alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lungungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. So with many other exhortations, he proclaimed the good news to the people. Dengan banyak nasihat lain, Yohannes memberikan Injil kepada orang banyak. Amen. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firmanmu. Kepada firmanmu yang memberikan kehidupan. Bapak, walaupun hal yang susah pada pagi hari ini, biarlah telinga kami terbuka untuk mendengar. Engkau akan berbicara secara jelas. Bapak, pakai Reverend Kevin dan Marcus untuk firmanmu untuk firmanmu. Supaya kami bisa menyampaikan firmanmu kepada orang-orang jemaatmu. Supaya kami bisa menyampaikan firmanmu kepada orang-orang jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi engkau. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Amen. Jadi, tidak ada yang mengatakan, Merry Christmas seperti John the Baptist. Tidak ada kata sambutan untuk masuk musim Natal seperti Yohannes Pembaptis. Apabila Anda memikirkan Kristmas, tidak Anda hanya memikirkan orang-orang yang bergerak, memakan lokasi. Apabila Anda memikirkan akan Natal, Anda bisa membayangkan Yohannes Pembaptis yang makan makanan serangga. Apabila Anda memikirkan Kristmas, tidak Anda memikirkan ayah ini, Anda memikirkan Vipers. Saudara bisa memikirkan bagaimana perkataan tentang ular beledak keturunan ular. Pertobat. Itu yang Anda memikirkan ketika Anda memikirkan Kristmas, bukan? Kalau saudara memikirkan Natal, saudara bayanginya seperti itu, bukan? Atau Anda memikirkan Santa Claus, atau dengan rusa. Atau bayi Yesus yang kecil. Atau bayi Yesus yang kecil. Tapi, semasa Kristmas ini, dalam musim Natal ini, pada minggu sebelum Natal, dan satu minggu sebelum Natal, banyak gereja-gereja membaca firman ini. This is where the church has us focusing on, before Christmas. Because this Christmas, Christmas isn't just about Jesus coming to Bethlehem as a baby in a manger. It's not just about us remembering what happened 2,000 years ago. But it's also a reminder about the coming of Jesus. The second coming of Jesus. We're called to remember that Jesus will one day come again. And do we desire that? Do we desire the second coming of Jesus? Are we ready for that? It's not just a time of remembrance. But a time of hoping and waiting and anticipation. The church is in the season called Advent. You might have heard of Advent calendars filled with Advent chocolates. Or maybe if you've gone to a traditional church before, you see the candles that's purple and pink. And Advent is the season that actually means coming. Advent means coming. Because Jesus is coming. And so in this season, we're invited to wait. To wait for coming. Don't just remember what happened 2,000 years ago. It's more important than that. What is to come. Jesus will one day come again. And that's why we read John the Baptist this Sunday. Because we need to be reminded. To prepare for this coming. That Jesus is coming again. That's why we read the words of John the Baptist. There are things we need to do in our minds and in our hearts to prepare. Are we ready? Are we ready? Are we ready for Jesus to come to us? Are our lives in a place where we desire Jesus to come? Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. He's this German theologian during the time of the Nazis. He was actually killed by the Nazis. And he says this. And he says this. Advent can be celebrated only by those whose souls give them no peace. Who know that they are poor and incomplete. And who sense something of the greatness that is supposed to come. But for which they can only bow in humble timidity. Waiting until he inclines himself toward us. The Holy One himself. God and the child in the manger. This is a season where we ask ourselves. Have we gotten too comfortable? Because if I examine my life. Right now I'm in the season where I'm working. I'm finally making money. I have friends. I have a pretty good life. I'm not struggling anymore. And so, have I gotten too comfortable? Am I a little bit too settled in my life? Because if I become too comfortable, maybe I don't want Jesus to come back. What do I need Jesus to come back for? Life is good. Life is good. Semuanya baik. Do I desire for Jesus is coming? Apakah saya benar-benar menginginkan Yesus datang? It's time for us to ask ourselves, have we gotten too comfortable? Ini waktu di mana kita perlu melihat diri kita, refleksi dan mengatakan, apakah kita sudah terlalu nyaman? Do we desire for Jesus to come back? Apakah kita benar-benar menginginkan Yesus kembali dalam kehidupan kita? Because for our brothers and sisters who are starving daily because of famine and poverty. Tapi kita bisa melihat karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lapar setiap hari karena kelaparan, kemiskinan atau wabah. Their desire for Jesus to come back is so real. Keinginan mereka untuk Yesus datang itu suatu yang begitu nyata. Bagi orang-orang yang menderita yang sedang di penganiayaan dan penindasan. That desire for Jesus to come back is so real. For those who live in unjust systems. They're constantly facing injustice. Mereka seringkali menghadapi akan ketidakadilan ini. That desire for Jesus to come back is so real to make things right. Jesus, come and make things right. Keinginan untuk Yesus datang itu benar-benar suatu yang nyata. Karena mereka ingin Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. So, I need to ask myself, have I gotten too comfortable? Is my desire for Jesus to come back real? Apakah keinginan saya untuk Yesus datang itu benar-benar suatu yang nyata gak sih? Because if I don't desire for Jesus to come back, maybe I don't have that compassion or empathy anymore. Karena kalau saya gak menginginkan Yesus untuk kembali, mungkin saya gak punya kehilangan belas kasihan dan empati saya. Maybe I've become even blind to my own corruption and need for redemption. Dan mungkin saya sudah mulai buta dengan korupsi saya sendiri dan kebutuhan saya untuk kepernebusan Tuhan. Dietrich Bonhoeffer says, Advent can be celebrated only by those whose souls give them no peace. Dietrich Bonhoeffer mengatakan Advent hanya bisa dirayakan oleh orang-orang yang jiwanya gak damai. So, John the Baptist calls this crowd a brood of vipers. Jadi, Yohannes Pembaptis memanggil mereka orang-orang keturunan ular, buludak. We're supposed to imagine all these snakes slithering out of their holes because a fire is coming. Kita bisa membayangkan bahwa mereka seperti ular-ular berbisa yang keluar dari lubang-lubang di tanah karena ada kebakaran. They feel the heat and they want to escape it. Mereka berasa panasnya dan mereka kepingin keluar. They want to survive, right? Mereka mau hidup, bertahan hidup. John is sharing this image to a crowd who are waiting in line to be baptized. Yohannes Pembaptis membagikan ini kepada orang-orang yang kepingin dibaptis, saudara. Basically, he's saying, why are you here? Menanyakan, kenapa kamu sebenarnya disini? Is it just because you're wanting to escape judgment? Apakah karena kamu mau keluar dari pada penghakiman Tuhan? Is it just because you're afraid? Apakah karena takut? Why are you here? Kenapa kamu disini? Are we trying to run away from judgment? Apakah kita berusaha melarikan diri dari penghakiman? Is that why you're here in this place? Apakah saudara disini karena itu? Is it because you're afraid? Is that why you're here in this place? Apakah karena saudara takut? Maka saudara berada di tempat ini. We just feel heat. Kita merasakan panasnya. We want to escape the fire. Is that why we're here? We want to escape the fire. Is that why we're here? To check another thing off of our list. Supaya kita bisa di cek di dalam daftar kita. Of things to be good at and say, whew, I'm good, right? Ya, saya sudah melakukan dan oh, 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 saya baik. If we are going to the baptism pool only to check something off of our list. If we're going to the baptism pool because we're motivated by fear. That transformation is not sustainable. Checking anything off of a to-do list is not transformative. Doing something to just check something off does not transform your heart or your life. It's not the mark of true repentance. It's not the mark of true transformation. It might be a good start. But our life is not a checklist. If the way that we live our lives is based on fear, that's not freedom. If we're only going to church because we're afraid of going to hell, that's not freedom. If we're only going to church because we're afraid of going to hell, that's not freedom. Fear does not produce heart change. Suatu ketakutan tidak menghasilkan perubahan hati. Which is why I absolutely hate it when I go out to the streets. Maka dari itu saya benci sekali kalau saya keluar disana, di luaran. When I'm driving in my car. Saya sedang menyetir mobil saya. And I see these people with these big signs holding up these signs. Dan saya lihat orang-orang dengan suatu tanda-tanda tulisan-tulisan yang besar. That says. Dan mengatakan. Basically if you don't know Jesus, you're going to hell. Jadi ceritanya kalau misalnya, kalau saudara gak percaya Yesus, saudara akan masuk neraka. Because fear doesn't produce transformation. Karena ketakutan tidak menghasilkan kebebasan. Fear does not produce freedom. Ketakutan tidak menghasilkan kebebasan. We can't scare people into salvation. Kita gak bisa menakut-nakuti orang untuk menerima salvation. That kind of faith will not save you. Iman seperti itu tidak akan menyelamatkan kita. So the crowds, the tax collectors and soldiers, they went up to John. And they asked him what should we do. After we get baptized, what do we need to do? Setelah dibaptis, apa yang kami lakukan? John basically responds by saying. Yohannes menjawab dengan jawaban. He said, if you have an extra coat, give it to someone who needs it. Kalau saudara punya caket lebih, kasih ke orang lain. If you have food, give it to someone who is starving. Kalau saudara punya makanan lebih, kasih ke orang lain yang lapar. Don't take advantage of people. Jangan menginjak orang. Be satisfied with what you have. Saudara... Be satisfied, apa? Puaslah dengan apa yang anda punya. Live a life of justice. Hiduplah di dalam kehidupan di mana saudara dalam hidup dalam keadilan. Treat people right. Perlakukan orang seperti semestinya. Be mindful of the people around you. Perhatikan orang-orang sekeliling kita. Be mindful of the way that you live. Perhatikan bagaimana kita hidup. Because the way that you live, your life matters. Karena cara hidup kita itu penting. When you are a person whose faith is based on fear, your life is self-focused. Saat saudara menjadi orang yang imannya berdasarkan ketakutan, saudara akan fokus pada diri sendiri. Because you're only focused on your own survival. Karena saudara hanya fokus pada kehidupan sendiri, bagaimana bisa bertahan hidup. So one of my friends, she can't swim. Dan satu orang teman saya, dia gak bisa renang. But for some reason, she decided to jump into the lake. Tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam danau. And my friend tried to save her. Dan semua orang berusaha menyelamatkan dia. And she tried to save herself. Because she can't. And dia berusaha menyelamatkan diri sendiri. She can't swim, right? Karena dia gak bisa renang. So she's like pushing my friend who's trying to save her. And she's causing my other friends to drown. And menyuwakan teman-teman yang lain malah masuk ke dalam air. When you're focused on your own survival, you don't care about anyone else. Kalau saudara fokusnya hanya diri sendiri, saudara gak akan peduli orang lain. You have tunnel vision. Saudara hanya memikirkan hal di depan saudara saja. You don't care about the person who needs that extra coat. You don't care about the person who's hungry. Gak peduli kepada orang yang mungkin lapar. You ignore people. Saudara mengabaikan orang. You end up hurting people. Bahkan kita mungkin menyakiti orang. My friend swallowed a lot of water that day. Pada hari itu teman saya yang berusaha menolong ini masuk air banyak. Karena dia tenggelam. And her friend who couldn't swim didn't care. Dan temannya yang tidak bisa renang ini malah tidak peduli. So the way that we live our lives matter. Kehidupan kita bagaimana kita hidup penting. Most of you know that I'm a social worker. Saudara tahu saya pekerja sosial. And so I see people who are homeless coming into my office everyday. Saya pergi ketemu orang-orang yang tunawisma di tempat saya. And everyday we train our volunteers to say to these people who are homeless. Setiap hari kita belajar untuk ngomong sama orang-orang tunawisma ini. We make sure that we tell our volunteers to look the people in the eye. To say good morning, how are you? Belajar untuk melihat mereka di mata dan mengatakan selamat pagi. And even to call them by name. Dan bahkan memanggil nama mereka. Just to pay attention to the people who are homeless. Untuk memperhatikan mereka. And these people who are homeless say that it's not the food that we give them that really matters. Dan mereka mengatakan bukan hanya makanan yang kita berikan, itu yang penting. It's not the shampoo and the soap and the razors. It's not even the other assistance that we give them, the clothes. Dan bahkan hal-hal lain pakaian-pakaian juga gak penting bagi mereka. The most transformative thing that they say that we do as an agency. Suatu service yang paling merubah kehidupan mereka. Is our acknowledgement of their presence. Hanya pengakuan bahwa mereka itu hidup di sana. That's what makes them come day after day into our office. Setiap hari mereka datang ke tempat saya. Because too many times people walk by them without saying anything. Karena banyak orang melewati mereka seringkali mengabaikan mereka begitu saja. To not look at them on purpose. Gak melihat mereka. I'm guilty of that. Saya juga berseperti demikian. I'm sure we're all guilty of that, right? Kita semua seperti itu juga. Walking downtown and we're trying to avoid the homeless person. Kita berusaha di pusat kota, kita melihat mereka dan kita berusaha menghindari mereka. Saya gak mau diganggu mereka. Saya gak mau diganggu mereka. Makanya saya lakukan itu. Tapi orang ini bilang, you know, saya merasa lebih manusia. Saya merasa manusia ini. Saya merasa manusia ketika saya datang ke sini karena Anda bercakap dengan saya. Saya merasa saya seperti manusia pada saat datang ke sini karena engkau berbicara dengan saya. Pada saat saya keluar, saya gak merasa seperti manusia lagi karena enggak ada yang mau ngomong sama saya, enggak ada yang melihat saya. Kita mengambil akan daripada martabat mereka. Kita gak peduli sama orang-orang lain. Tuhan kasihanilah kami. Pertanyaan saya untuk musim natal ini adalah apa yang kita perlu lakukan? As one who claims to be forgiven and transformed by God, what should I do? Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah diampuni dan diubah oleh Tuhan, apa yang harus kami lakukan? The book of Luke is written in the Greek. Lukas ditulis dalam bahasa Yunani. And in the Greek the word repent, it means to shift your mind. Dalam bahasa Yunani, kata repentance artinya yaitu membalikan pemikiran, memperbarui pikiran kita. Memperbarui pikiran kita. But in the Hebrew the word repent is more holistic. But in the Hebrew the word repent is more holistic. Because it's not your mind that's important, it's your mind and body and soul. Karena gak hanya kepemikiran kita yang penting, tetapi seluruh tubuh kita yang penting. You can't separate your mind from your body. Kita gak bisa membedakan antara pemikiran kita dengan tubuh kita. When we're gonna be raised again, we're not just gonna be raised as souls, but we're gonna be raised with this body. Pada saat kita akan dihidup kembali oleh Tuhan, kita akan hidup dengan tubuh ini. Gak hanya pemikiran kita saja, gak hanya jiwa kita. So how do we shift our whole body to the things of God? Bagaimana kita bisa menggeserkan seluruh kehidupan kita untuk selaras dengan Tuhan? If John is calling us to turn our whole body. Kalau Yohannes mengatakan untuk kita bisa menggeser seluruh tubuh kita. That means our whole bodies have to live with the life of justice. Sehingga seluruh kehidupan kita harus hidup dengan keadilan. Our whole bodies, it's not just our minds, it's not just what we think. Gak hanya pemikiran kita saja, tapi seluruh kehidupan kita. It's not just what we believe. Tidak hanya yang kita percaya. So has our whole body turned towards Jesus. Tetapi seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita membalik kepada Yesus. Because if we just believe one thing, but we don't act a certain way with our bodies. Kadang-kadang kita percaya saja, tapi kita gak melakukan dengan seluruh tubuh kita. We're not people of integrity. Kita bukan orang-orang yang punya integritas. We're not integrated. Kita gak benar-benar hidup yang selaras. There's a disconnect. Ada sesuatu yang tidak jalan. Sepertinya kehidupan yang tidak konsisten. We're not whole. Kita gak menjadi sesuatu yang utuh. If we believe in our minds that we receive God's grace. If we believe that our God is redemptive. If we believe that our God is redemptive. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita menyelamatkan. But we live destructively. Tetapi kita menghancurkan. Not caring about people or creation. Tidak peduli kepada orang lain dan menghancurkan kehidupan orang lain. Or even this world. Atau mungkin bahkan dunia ini. We're not integrated people. Kita gak benar-benar selaras kehidupan kita. See this life of following Jesus is not just about believing. Kehidupan mengikuti Yesus ini gak hanya percaya saja. It's about living. Tetapi hidup kita yang benar. How do we live right? The direction that we are moving matters. You don't have to drop everything in order to move forward. Saudara tidak harus berhenti dengan segala kehidupan saudara untuk bisa berjalan ke depan. John the Baptist didn't say quit your jobs, tax collectors. John the Baptist gak mengatakan untuk mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Quit your job soldiers. He didn't say that. Jangan jadi pemungut juga, jangan jadi tentara. John the Baptist gak mengatakan demikian. He said do rights in what you're doing. Tapi dia katakan bekerjalah tapi bekerjalah dengan adil. Do right in the systems that you're working in now. Bekerjalah dengan suatu keadilan di dalam sistem anda. That's how you change the world. Begitulah cara kita merubah akan kehidupan dunia. Actively living in integrity in the systems already in place. Hidup dalam integritas di dalam sistem yang sudah ditetapkan. A transformed life transforms our ways of relating to others. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain kita merubah cara kita berhubungan. That's why in the Lord's Prayer it says forgive us as we forgive those who trespass against us. Firman Tuhan mengatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. We as the forgiven become a forgiving person. Kita yang telah diampuni kita bisa mengampuni. We as a delivered person become a delivering person. Kita yang telah diselamatkan kita bisa menyelamatkan orang lain. We've been shown goodness so we show goodness to others. Kita yang sudah diberikan kebaikan di dalam kehidupan kita oleh Tuhan kita bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan orang lain. That's the good news of Christmas. Inilah kabar baik daripada Natal. That as we are waiting for Jesus to come. Pada saat kita menunggu akan Yesus untuk datang. This is how we prepare. Beginilah kita menyiapkan diri kita. We do right. Kita melakukan sesuatu yang benar. Imagine what our country would look like if we live like this. Saudara bisa bayangkan bagaimana negara akan berubah kalau kita hidup seperti ini. How our friendships would change if we lived like this. Bagaimana persahabatan kita bisa berubah. Mindful of the ways that our relationships work. Bagaimana kehidupan kita bisa dilakukan. That we would become a people who would turn our whole bodies. Our whole bodies. Not just our minds but our whole bodies. Gimana kita bisa menjadi orang-orang yang seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita. Berbalik kepada Tuhan. Gak hanya kepemikiran kita. Untuk kepada Tuhan. And God give us the grace to do that. Amen. Dan Tuhan memberikan kita belas kasihan untuk kita bisa melakukan. Let's pray. Mari kita berdoa.